Haji Samsul, penemu mesin pembakar sampah tanpa limbah ini, tak tahu akan berbuat apa untuk mengembangkan alat hasil temuannya ini. Menurutnya sangat disayangkan jika mesin yang sebetulnya dapat mengatasi problem sampah, terutama di Pamengkasan ini, akan dibiarkan rusak begitu saja. Sebenarnya pihak PMK Pamengkasan sudah mengetahui manfaat dari mesin pembakar sampah yang mempergunakan bahan bakar gas LPG ini. Namun entah apa yang menjadi kendala, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari PMK Pamengkasan terhadap mesin yang satu ini. Mesin hasil karya Haji Samsul ini pernah digunakan membakar sampah satu truk yang membutuhkan proses pembakaran selama satu jam. Itu pun tidak memilih apakah sampah itu sampah kering atau sampah basah. Di lingkungan rumah, saya pernah pindah rumah dari tempat ini, set kontra rumah, di lingkungan sana tidak ada pengangkut sampah. Jadi setiap hari sampah itu oleh masyarakat di sekitar kita dibakar. Pada saat musim hujan, sampah itu tidak terbakar, termasuk sampah-sampah rumah dan dapur. Bayi Hakim Pamengkasan melaporkan.